Hai guys semua, jumpa lagi dengan kami dari Lajukla Kopi. Kali ini kita akan coba sedikit cerita mengenai Kopi Liberika asal Riau. Dimana tepatnya dari desa Rangsang, yaitu Kepulauan Rangsang yang ada di Kepulauan Meranti, Riau. Kalau dari segi proses dan pemetikan, kami Lajukla Kopi tidak melakukannya, tapi kami hanya melakukan setelah proses tersebut, dimana kami membeli Kopi Liberika Riau ini dari flat panjang, dan kami proses pengelolaan roasting-nya, masak kopinya di pekan baru. Jadi sedikit banyak mengenai Kopi Liberika asal Meranti ini adalah, Kopi ini emang agak unik, karena ditanam di atas merungkan laut di dataran rendah, yaitu sekitar 2 meter sampai 5 meter mdpl. Dan menurut kami, proses yang cocok untuk Kopi Liberika asal Meranti ini adalah proses honey, dimana kami sudah melakukan observasi atau melakukan penyeduhan yang menggunakan V60 atau tubruk untuk beberapa proses yang sudah kami miliki, yaitu proses semi-wash, full-wash, honey, dan natural. Jadi yang menurut kami, untuk proses pengelolaan yang cocok untuk Kopi ini adalah proses honey. Ya, tapi kalau Anda punya Kopi Liberika dimanapun Anda berada, proses yang cocok itu proses natural. Kami telah melakukan semacam pengecekan, pengetesan bersama teman kami dari Jogja, yaitu Valenji, dimana kami beberapa tahun yang laus sudah merasakan bagaimana caranya agar Kopi ini enak dan bisa ditinggati oleh para peninggungan Kopi di tanah air. Jadi untuk prosesnya, awalnya adalah proses honey, dan banyak orang menyatakan bahwa Kopi Liberika Rio ini tidak enak, dan itu kalau menurut kami tidak betul, karena Anda harus mencari bagaimana proses yang cocok untuk pengelolaan kopi ini. Jadi yang menurut kami yang cocok adalah proses pengelolaan honey. Dan ada beberapa yang menyatakan bahwa Kopi ini bawa tanah. Ya, betul. Karena proses pengelolaan yang mungkin berbeda yang telah dilakukan. Jadi itu mungkin proses purwos atau semiwos. Jadi itu menurut kami yang enak gunakanlah proses honey. Dan juga untuk cara masaknya atau roastingnya, itu usahakan tidak terlalu tinggi panasnya. Bisa Anda pakai dengan kapasitas panasnya sekitar 200 degree atau 220 degree. Dan untuk seduhannya mungkin Anda bisa menggunakan dengan temperatur 80 degree Celsius, sama dengan 85 degree Celsius. Dan coba Anda bisa nikmatin di rumah Anda. Dan rasa aroma buah nangka itu betul terasa. Dan bahkan apabila persoalannya itu tidak benar, maksudnya kehatiannya emang honey, itu akan mengeluarkan bau yang lebih bagus, yaitu katanya bau bunga cempaka. Kampoja, sorry. Itu dari kami, guys. See you next time. Dan bila Anda pertanyaan, bisa komen di bawah ini ya. Sampai jumpa di bawah ini ya.